Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman teman ketemologi hari ini dengan anak-anak nah saya hari ini mau membahas tentang sebuah profesi yang berusaha dengan grafik nah namanya grafik desainer nah apa itu grafik desainer jadi grafik desainer ini adalah seseorang yang berprofesi untuk membuatkan desain untuk berbagai keperluan sesuai dengan permintaan si pemakai atau si user ya jadi misalkan dia membuatkan sebuah desain untuk sampul buku atau cover buku kemudian juga membuatkan desain untuk cover majalah misalkan kemudian membuatkan desain untuk kartu undangan kemudian kartu nama atau stenik banner juga bisa membuatkan iklan membuatkan baliho misalkan ya membuatkan desain untuk kaos atau baju ya untuk distro misalkan kemudian juga untuk logo logo misalkan logo perusahaan logo produk dan sebagainya nah ini merupakan pekerjaan dari seorang grafik desainer termasuk juga untuk melihat buku dan seperti itu dan juga termasuk pekerjaan dari seorang grafik desainer nah untuk menjadi seorang grafik desainer itu sebenarnya tidak perlu pendidikan yang terlalu tinggi cukup dengan SMK itu sudah bisa menjadi seorang grafik desainer nanti tinggal dia belajar desain misalkan menggunakan software seperti photoshop kemudian coreldo dan sebagainya nah itu dia sudah bisa menjadi seorang grafik desainer namun ada juga lulusan D3 maupun sarjana yang juga berprofesi sebagai seorang grafik desainer tentu saja hasilnya lebih bagus nah untuk grafik desainer ini kebanyakan memang tapi tidak selalu itu dari jurusan komputer namun ada juga grafik desainer itu yang berasal dari jurusan misalkan komunikasi dan sebagainya nah ini tentu saja dia punya kelebihan dibandingkan dengan yang jurusan informatika nah kalau di jurusan seni multimedia dan sebagainya itu dia lebih memahami mengenai desainnya tinggal nanti belajar softwarenya nah sedangkan yang jurusan komputer itu lebih kuat softwarenya namun ada juga yang punya bakat seni memang kemudian belajar software nah juga hasilnya juga bagus nah jadi tentu saja disini yang lebih penting itu adalah keinginan atau passion kalau memiliki passion di bidang grafik nah tentu sangat bagus untuk menjadi seorang grafik desainer terlalu pas dia dari berasal dari jurusan komputer atau bukan komputer nah kalian apa yang harus dimiliki oleh seorang grafik desainer tentu saja dia harus bisa berkomunikasi jadi bagaimana menangkap keinginan dari si pemakai tentang grafik yang ingin dibuatkan desainer misalkan warnanya kemudian tentang rupanya dan sebagainya nah ini tentu saja dia harus berkomunikasi dengan user sehingga dia tahu kebutuhan itu seperti apa misalkan ukuran gambarnya dan sebagainya itu tentu saja dia harus bisa berkomunikasi dengan si pemakai nah kemudian juga dia harus memiliki keahlian teknis jadi menggunakan perangkat lunak bidang desain grafis misalkan menggunakan photoshop gitu ya menggunakan coreldraw menggunakan ilustrator menggunakan design kemudian menggunakan face maker dan menggunakan berbagai perangkat lunak khusus untuk desain nah ini harus dimiliki oleh seorang grafik designer walaupun bisa saja dia membuat desain dan menyerahkan pembuatan digitalnya itu ke orang lain tapi lebih bagus kalau dia menguasai semua perangkat lunak untuk grafik design jadi lebih lengkap seperti itu kemudian untuk bekerja sebagai seorang designer sebenarnya kita bisa bekerja di sebagai freelance jadi tidak harus bekerja di satu perusahaan dia bisa saja menyediakan jasa freelance jadi tergantung kalau ada proyek untuk melakukan desain logo dan sebagainya nah dia akan mengerjakan tergantung proyek yang diberikan jadi dia bisa menggunakan jasa sendiri sebagai freelance kemudian juga dia bisa bekerja di perusahaan multimedia jadi perusahaan yang khusus untuk memproduksi multimedia memproduksi iklan dan sebagainya itu tentu saja butuh orang-orang yang memiliki keahlian sebagai grafik designer di perusahaan multimedia nah kemudian juga dia bisa bekerja di misalkan penerbitan buku dan percetakan nah ini tentu saja butuh sekali seorang grafik designer karena untuk membuat buku harus memiliki cover buku memiliki majalah juga seperti itu harus dapat majalahnya kemudian bagaimana melayout isi buku dan isi majalah nah itu butuh seorang keahlian grafik designer kemudian juga untuk percetakan misalkan percetakan atau kanak kalender atau percetakan iklan ya brosur dan sebagainya itu tentu saja sebelum ditetak ini harus didesain nah keahlian itu membutuhkan seorang grafik designer ya tentu saja banyak lagi tempat kerja untuk grafik designer yang lain misalkan di perusahaan dan sebagainya yang memang membutuhkan seorang grafik designer jadi ada banyak peluang sebenarnya untuk seorang grafik designer termasuk juga dia membuatkan desain untuk web dan web design seperti itu membuatkan logo membuatkan gambar dan sebagainya untuk perusahaan web itu juga bisa tempat bekerja grafik grafik designer nah mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini dimana saya membahas tentang seorang grafik designer buat kamu yang sudah nonton video ini tolong dikasihkan like kemudian komen dan share videonya buat teman-teman kamu dan di bawah description itu ada link kamu bisa klik link menuju blog saya untuk dapatkan informasi seputar dunia IT kemudian karir dan juga tentang traveling dan reading dan sebagainya dan pastikan kamu subscribe channel ini untuk dapatkan update terbaru seputar dunia IT dan jangan lupa bunyikan bellnya supaya langsung dapat notifikasi dari youtube di handphone kamu terima kasih sampai jumpa kembali Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih selamat menikmati